Gaji pensiunan PNS Februari 2024 segera cair. Ternyata hanya golongan ini yang wajib otentikasi satu bulan sekali. Pensiunan akan segera menerima pencairan gaji bulan Februari 2024. Sebelum menerima gaji, para pensiunan wajib melakukan proses otentikasi secara berkala. Autentikasi merupakan proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh pihak yang berhak. PT Taspen selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan gaji pensiun mengungkap terdapat jangka waktu yang berbeda untuk melakukan autentikasi. Autentikasi dapat dilakukan pensiunan secara 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan hanya 1 bulan sekali. Autentikasi ternyata bisa dilakukan hanya 1 bulan sekali khusus untuk penerima tunjangan dana veteran. Sedangkan, autentikasi dengan skala waktu 2 bulan dilakukan untuk penerima pensiun sendiri atau yatim atau janda yang tidak memiliki ahli waris lain. Sementara itu, bagi penerima pensiun yang masih memiliki ahli waris, anak atau pasangan, autentikasi dilakukan secara 3 bulan sekali. Para pensiunan wajib melakukan autentikasi agar gaji bisa dicairkan tepat waktu. Pensiunan yang belum melakukan autentikasi bisa berpotensi tidak menerima gaji tepat waktu. Saat ini, proses autentikasi bisa dengan mudah dilakukan oleh pensiunan dari rumah yaitu lewat HP. Berikut cara autentikasi yang bisa dilakukan pensiunan PNS lewat HP. 1. Download atau unduh aplikasi, TASPEN autentikasi, di Play Store atau App Store. 2. Buka aplikasi, kemudian isi nomor TASPEN. 3. Klik, Autentikasi. 4. Lalu ikuti instruksi autentikasi wajah, diantaranya. Kedipkan mata. Ucapkan huruf A, anggukan kepala pelan-pelan. Gelengkan kepala pelan-pelan. 5. Setelah melakukan autentikasi wajah, muncul status autentikasi berhasil atau gagal. 6. Apabila autentikasi berhasil, maka gaji akan segera dicairkan ke rekening pensiunan PNS. Itulah informasi mengenai gaji pensiunan Februari 2024 segera cair. Ternyata hanya golongan ini yang wajib autentikasi satu bulan sekali. Terima kasih telah menonton!